Intro Mama selama hidup saya dia wanita terkuat Wanita terhebat Penuh perjuangan Penuh kasih sayang Penuh kesabaran Dan berjuta kata lagi Yang akan Bisa menggambarkan mama Buat saya Dan mama Saya bersyukur sekali Karena saya lahir dari seorang wanita yang begitu kuat Begitu hebat dan Begitu mencintai Anak-anaknya, orang tuanya Saudaranya dan Sesamanya di sekitarnya Waktu saya Masih sekolah Dukungan yang saya bisa berikan Yang pertama adalah doa Agar mama selalu sehat Itu yang utama Yang kedua Yang bisa saya lakukan Berusaha mendapatkan prestasi yang bisa membanggakan mama Baik dari akademik sekolah Ataupun dari Ekstrakulikuler yang ada di sekolah Kebetulan saya juga ikut silat Pernah ikut bertanding Tapi mungkin karena Belum sehebat mama Jadi belum sempat jadi juara Waktu itu Dari kecil kami memang Sangat dekat dengan pencak silat Karena mama Juga karena Mama selalu aktif Dari dulu mama aktif Sampai dengan saat ini pun Masih Ngajar silat Jadi pencak silat Sudah merupakan hal yang Begitu dekat dengan kami Sampai akhirnya kami pun Dari masih SD Itu udah diajarkan silat Karena dari perguruannya mama juga kan Saat itu masih aktif ya Masih buka di rumah Jadi otomatis Setelah melihat Saya jadi tertarik Terus mencoba gitu Karena Saya lihat mama saya bisa Dan mama selalu mendorong kami Untuk mempunyai Paling tidak untuk membela diri sendiri Sudah punya basic dasar gitu Pencak silat gitu Ikutin aja om ya Satu Selamat menikmati Pencak silat Kalau menurut saya Maknanya bagus Dia tidak seperti Bela diri Olahraga bela diri yang lain Yang mengandalkan Kekuatan fisik Karena di pencak silat Saya senangnya ada seninya Dan jurusnya itu ya Seperti apa ya Jaipong gitu kan Gerakannya itu seperti Ada gerakan tarian daerah Kebetulan Perguruan saya kan dari Jawa Barat Namanya perguruan pajajaran Saya senangnya itu Karena memang Papi saya dulu Kan papi saya tentara Dia juga guru yudo gitu Saya pernah belajar yudo Sama papi saya Tapi saya gak suka Karena Saya dibanting-banting Walaupun pakai matras gitu Jadi akhirnya saya lari ke pencak silat Kakak saya waktu itu ikut karate Berantem sama saya Berantem Dia mukul Saya Nah itu saya bilang Pencak silat itu Kayak perempuan sama laki Berantem belum tentu Perempuan kalah Karena tekniknya Gitu Tekniknya Jadi kita bisa Saya pokoknya berantem sama cowok Sama kakak saya Saya ribut Saya bisa memakai tenaganya dia Gitu Dia pukul saya Saya cuma menghindar Saya egos Saya banting dia bingung Wah Lu belajar bela diri apa loh Gitu Kok bisa jatohin Dia emosi Namanya kakak laki-laki kan Silat Akhirnya dia masuk ke perguan saya Sekarang saya ya urus anak Pastinya urus Karena masih ada tanggung jawab saya Satu lagi Anak saya laki-laki Yang masih duduk di kelas 6 SD Saya masih ngurus Ibu saya Yang sudah lanjut usia 84 tahun Ya kegiatannya itu Saya freelance aja Jadi Tetap aja talenta nyetirnya Itu yang saya pakai Gitu Jadi kebetulan Tetangga ada yang baik Ada satu tetangga saya Punya truck Yang satu punya Mobil Suzuki Carry Kadang-kadang Kadang-kadang kalau ada orang Pindah rumah Butuh mobil Butuh truck Ya saya Saya sewa Nanti saya Saya nego sama Yang mau pindah Kadang-kadang sih Dari teman ke teman Masih ya Belum umum gitu Ini Kalau ada yang mau pindahan Ya calling saya Jadi nanti saya ngajak Beberapa tukang yang Angkat-angkat Tapi tetap yang nyetir saya Bawa truck Kadang bawa Suzuki Carry Kalau pindahan barangnya sedikit Ya bawa yang kecil Mobilnya Sekarang kesibukannya itu Pelajarannya saya jadi Bisa berdiri atas kaki saya sendiri Saya bisa menjadi perempuan yang kuat Itu aja saya Merasa Oh iya Kita gak boleh melemah Sampai pada akhirnya Yang saya pernah Masuk di majalah Jadi inspiring woman Jadi oh iya Saya gak boleh Gak boleh menyerah Karena Rupanya dari sisi luar Saya menjadi inspirasi Bagi perempuan di luar sana Gitu Jadi kan kebanyakan perempuan Sekarang banyak yang Kalau ada masalah di keluarga Kadang down Ada yang Menjalankan yang macem-macem Gitu ya Ya saya Saya bangga Dan pelajarannya Pelajaran buat saya Saya bisa mencontohkan ke anak-anak saya Bahwa hidup ini keras Dan kita selama hidup ya Kita harus berkarya Kita harus bekerja Itu aja Karpet Karpet Tawa Bagus Tertu ya karpet Buat genteng ya Untuk anak-anak Untuk juga ya mas Ayo yuk Ayo 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 Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton